Bismillahirrohmanirrohim Dalam peristiwa Isra ini, kenapa dimulai dengan kalimat subhanah, karena ini peristiwa iman, yang hanya bisa diyakini dengan iman kita, yang belum bisa ditangkap oleh akal. Sehingga ketika disampaikan oleh Rasulullah SAW, terjadi peristiwa itu cuma semalam, perjalanan dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ya sekarang saja menggunakan pesawat itu kan, bisa dalam beberapa jam. Kalau menggunakan bis, ya satu malam dua hari, pada saat itu tidak ada pesawat, tidak ada bis, yang memungkinkan pakai untang. Orang pahamnya beberapa bulan sampai ialah. Begitu disampaikan saya di atas Jabal Qubes, Jabal Qubes itu sekarang yang ada istana raja di atasnya. Jadi dari zam-zam itu, kalau anda ke depan masuk, sebelah kanannya langsung ada bukit, di atasnya ada istana raja, itu Jabal Qubes. Rasulullah SAW naik ke atas Jabal Qubes menyampaikan, Saya tadi malam diisrakan oleh Allah, isra itu diperjalankan pada malam hari, dari Masjid Al-Haram di sini ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Cuma semalam, maka orang boleh meragukan di situ. Yang paling senang Abu Jahal. Yang paling senang Abu Jahal. Ini kesempatan untuk menusuk Muhammad SAW. Maka disampaikan, nah terbuktikan sekarang Muhammad itu. Bagaimana selama ini, maaf mengibuli kita semua. Gak mungkin itu bisa terjadi. Ya, saudara-saudara, macam-macam. Akhirnya, yang tadinya ragu-ragu menjadi semakin ingkar pada Nabi. Yang ingkar menjadi semakin marah pada Nabi. Yang yakin pun menjadi ragu kepada Nabi SAW. Kata Abu Jahal, tinggal satu orang ini. Kalau satu orang ini, bisa sama menolak klaimnya Muhammad SAW, maka selesai dawa Islam di kota Maka ini. Satu orang itu, bernama Abu Puhafar. Dikenal dengan Abu Bakar. Maka disusulah kemudian ke ladangnya, ke pusat pertaniannya. Dikejar kemudian oleh Abu Jahal. Dibawa oleh orang ini. Ada apa? Ayo, kamu pokoknya dengar aja. Begitu sampai ke tempatnya, kemudian dia katakan, eh Muhammad sampaikan lagi. Ini Abu Bakar mau dengar. Begitu disampaikan Rasulullah SAW, aku diisrakan tadi malam. Dari Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, cuma semalam tadi. Abu Jahal ketawa. Dengarkan Allah Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Lihat kalimatnya. Sekalipun Muhammad SAW mengatakan, bahwa di belakang bukit ini sekarang ada musuh, dan itu tidak terjadi, tetap saya akan percaya pada perkataan Muhammad SAW. Orang yang yakin, pada sesuatu yang kebanyakan orang mengingkanya, itu disebut dengan sedih. Maka sejak itulah digelari dengan Abu Bakar as-sedih. Abu Bakar as-sedih. Saat orang mulai ragu, saat orang mulai ingkat, manusia inilah, sahabat Nabi SAW, yang membela Nabi di hadapan orang-orang yang telah melecehkan beliau. Kalaupun ada musuh di belakang saat ini, dikatakan oleh Muhammad SAW akan menyerang, dan tidak terbukti, saya tetap akan percaya pada Muhammad SAW. Bagaimana suasana iman dalam jiwanya. Karena itu, kalau ada sesuatu yang belum paham tentang agama, jangan komentar dulu. Yakini dulu, baru hikmah datang. Itu poinnya. Yakini dulu, yakin baru hikmah datang. Apalagi tidak ada ilmu, kemudian ikut berkomentar. Bisa salah fatal nanti. Bisa salah fatal. Dan di sini teman-teman sekalian, maka turunlah ayat untuk menolak rin orang-orang yang kemudian melecehkan Nabi, bahkan melecehkan Allah. Bahkan menghina Allah. Maka turunlah surah Subhani. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.